Kabar jatuhnya sebuah kren akibat badai pasir yang melanda meka Arab Saudi sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo tengah berada di Arab Saudi dalam sebuah kunjungan kerja untuk menarik investor Arab ke tanah air. Informasi terkait insiden jatuhnya kren akibat terpaan badai pasir diterima Presiden Joko Widodo tak lama setelah peristiwa itu terjadi. Dalam laporan yang diterima oleh Presiden, terdapat jemah haji asal Indonesia yang menjadi korban. Dalam sebuah konferensi versi yang dilakukan semalam waktu setempat, Presiden telah meminta para petugas haji untuk bertindak cepat. Presiden juga menyampaikan bela sungkawanya kepada para korban. Para korban tersebut terdapat juga korban dari kita warga negara Indonesia. Dan dalam kesempatan ini, saya menyampaikan tugas cita yang sangat dalam kepada keluarga korban, termasuk keluarga kita negara Indonesia. Semoga keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menerima musibah ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!